Intro 373 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok termal 18 Batam resmi diberangkatkan ke Tanah Suci melalui emberkasi haji antara Provinsi Jambi tempat yang pernah selasa 6 Juni 2023 malam pelepasan rombongan jemaah calon haji asal 3 daerah itu yaitu 238 orang dari kota Jambi 98 orang dari Kabupaten Tanjung Jambung Timur serta 28 orang dari Kabupaten Tanjung Jambung Barat ini dilakukan oleh Gubernur Jambi Al-Haris Sebelum diterbangkan ke Bandara Hang Nadim Batam seluruh jemaah terlebih dahulu diantarkan ke Bandara Sultan Taha dengan menggunakan 9 bus yang sudah disiapkan pemerintah Provinsi Jambi Gubernur Al-Haris menekankan pemerintah mendorong para petugas haji untuk dapat melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin dalam memberikan layanan pada jemaah Melalui penyelenggaraan layanan haji yang optimal akan mendorong terciptanya rakyat haji yang baik di tengah banyak jajah jemaah lanjut usia pada musim haji 1444 Hijriah Saya kira jumlah mereka yang banyak ini dengan kondisi usia yang cukup variasi ini penting saya kira petugas kami harus bekerja dengan baik layani dengan baik mereka dalam beribadah yang sakit cepat mereka ambil langkah-langkah untuk pengobatan yang usia lansia tadi perlu dinampingi mereka beribadah sehingga rukun wajib haji semuanya bisa dilalui dengan pusuk dari jemaah haji kita semuanya Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Zonstaf yang menuturkan Secara umum pemberangkatan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 18 dapat berjalan dengan baik dan lancar Para jemaah rombongan kedua dari Provinsi Jambi itu akan bergabung dengan kloter 17 yang sebelumnya sudah sampai di Tanah Suci Alhamdulillah hari ini kita sudah memerangkatkan jemaah haji Provinsi Jambi kloter 18 yang merupakan kloter kedua dari Provinsi Jambi untuk BTH Batam sejumlah 373 Kemudian untuk pelasanaan pemberangkatan ini kita sudah melakukan dua kloter dan sampai hari ini Alhamdulillah bisa berjalan dengan kita Berdasarkan data kebenak jemaah tertua dalam kloter 18 tercatat atas nama Randrek Ambo Talsaga dan Dahir Kalumu Ranro yang sama-sama berusia 98 tahun asal Kabupaten Tanju Jabung Timur Sudahkan untuk jemaah terbudak bernama Farina Lestari Erwin yang berusia 19 tahun asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sementara satu jemaah calon haji dari kloter 18 memilih batal berangkat atas alasan pribadi Dari Jambi Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV Jambi Sementara di Jambi 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 Jambi